Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel DIY elektrik di sini saya ada TV LCD 32 in dengan kerusakan utama ada di bagian mainboardnya sebelumnya saya sudah melakukan pengecekan di beberapa bagian jadi di bagian mainboardnya ini sudah terdapat beberapa titik korosi pada beberapa rangkaian jadi kerusakannya ini tidak bisa start indikatornya juga tidak menyala untuk modul yang lain sudah saya cek juga masih bagus untuk power supply dan juga bagian tikon dan rencananya saya akan mengubah bagian mainboardnya ini dengan menggunakan myboard universal jadi yang bawaan ini nanti kita akan ganti menggunakan modul myboard yang universalnya untuk LID atau LCD bentuknya seperti ini bentuknya juga berbeda-beda yang tergantung dari tipenya tipe yang digunakan ini juga ada yang seperti ini oke kita lanjut lagi apa saja yang harus dirubah untuk mengubah myboard ke universal ini adalah cara terakhirnya dimana ada beberapa alasan yang memaksa kita untuk mengubahnya ke mainboard universal salah satunya itu seperti ini mainboard LCD kebanyakan modul LCD itu sudah sulit di pasaran jadi kita bisa menggunakan modul pengganti yaitu modul universal atau mungkin dengan tipe-tipe merek tertentu yang sulit kita dapatkan mainboardnya bisa kita menggunakan modul universal untuk yang pertama kali pasang atau pemula disini saya sarankan agar mencari penjual yang benar-benar mengerti ya dimana jika kita nanti kesulitan kita bisa meminta petunjuk arahan dari si penjual oke kita lanjut lagi sebelum kita membeli modul universal kita pastikan dulu komponen yang lain atau modul yang lain itu masih berfungsi dengan baik seperti modul power supply inventor dan juga bagian tikon kemudian bagian panel jika panelnya kita belum mengetahui kita bisa menanyakan ke usernya ya yang punya tv kondisi terakhir itu seperti apa untuk memastikannya agar nanti di akhir itu hasilnya itu bagus ya tidak ada garis atau blank atau pecah maka itu kita harus mengetahui kondisi terakhirnya untuk pembeliannya kita bisa menanya ke penjual apakah dia menjual beserta mengisi data framework pada mainboard yang akan kita beli jika ia beserta frameworknya biasanya penjual menanyakan kode dimana kode tersebut adalah kode panel untuk menentukan spesifikasi panel dan menyocokkan framework yang akan dimasukkan kita ke modul universalnya kodenya berupa angka huruf kemudian bisa juga ada barcode nya di bagian frame backlight nya ini adalah spesifikasi dari panel ini ya jadi disini saya coba mencari data sheet dari panel ini dengan mengetik beberapa kode yang berada di keterangan list yang tadi ya di cover backlight kemudian jika sudah tahu untuk ukuran panel dan jenis panel kita juga harus membeli kabel lvds nya untuk menyambungkan ketika biasanya si penjual juga menjual ya jadi si penjual nanti minta data tikon berupa foto nanti akan dilihat data vcc nya dan juga untuk jenis lvds yang digunakan ada berapa pin 40 pin 30 pin 60 pin dan sebagainya mungkin hanya itu saja untuk pembelian nya jika ada beberapa modul yang rusak seperti modul power supply modul inventor kita bisa memodifikasi juga tinggal dari teman-teman aja bagaimana cara penginstalasian nya oke kita lanjut lagi jika sudah melakukan pembelian kita bisa melakukan penginstalasian atau pemasangan buat universal nya yang pertama dilakukan itu adalah penyambungan power ini adalah power supply ya dengan sekaligus modul inventor nya juga menyatu di bagian power supply kebanyakan power supply LCD atau LED itu memiliki sistem standby dimana posisi standby itu ada beberapa tegangan yang tidak aktif bagaimana cara untuk mengaktifkan tegangan tersebut kita bisa menyalakan power supply dengan cara menyuntikkan tegangan tegangan standby ke power on untuk menyalakan power supply kemudian tegangan yang dibutuhkan untuk mainboard universal ini biasanya hanya menggunakan tegangan tunggal yaitu tegangan supply 12 volt ini adalah beberapa bagian soket di modul universal di sebelah kanan adalah soket untuk supply tegangan 12 volt kemudian di sebelah kiri itu untuk kontrol backlight kontrol backlight lalu di atas ini ada untuk soket decon dan sensor untuk bagian speaker nya ada di bagian tengah atau bawah kita bisa melakukan penyambungan jika sudah ada soketnya tinggal menyalir ke masing-masing soket untuk mengumpulkan beberapa bagian modul untuk di power supply ini karena ada beberapa kabel yang tidak terpakai saya potong agar tidak terlalu banyak kemudian jika sudah terpasang semua kita bisa melakukan pengetesan dan juga melakukan penyatingan 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 gambar ataupun penyatingan tempat untuk kedudukan mainboard dan juga beberapa fungsi yang lainnya seperti tombol dan juga sensor di sini saya sudah memasang beberapa bagian modulnya tinggal melakukan pengetesan oke di sini lampu indikatornya sudah menyala oke bisa dilihat di sini ya backlightnya sudah menyala kalau panelnya sudah cocok biasanya langsung blue screen kita bisa melakukan pencarian sinyal oke di sini untuk sinyalnya untuk siaran sudah terisi semua ini dia tampilan gambarnya ada beberapa yang jelek karena saya masih menggunakan antena biasa ya di sini sudah lumayan lengkap jika panel sudah cocok seperti ini kita bisa tinggal mengatur gelap terangnya ya bisa kita setting dari menunya untuk picturnya di sini saya akan coba settingnya lewat remote nah ini dia tinggal kita sesuaikan saja dengan mata kita ya agar tidak terlalu tajam untuk pemasangan MBR Universal ini tidak selamanya langsung cocok ya untuk panelnya terkadang itu ketika menyala gambarnya ada yang terbalik ada yang klis efek negatif kita bisa melakukan settingan panel dengan cara membuka factory ya buka data factory dengan menggunakan remote nah ini dia bagian factory nya untuk melakukan penyetingan kita tinggal gerakan kosor ya ke bagian setting panel nah ini dia untuk settingannya ini di present panel ini ya kita bisa ganti-ganti bisa dilihat di sini tampilannya juga berubah-ubah jika ada blank hitam itu kita jangan langsung matikan dari listrik karena itu bisa juga dari settingan jadi jika tampilannya aneh warnanya kita jangan langsung mempunis panelnya ini rusak atau bagian tikonnya rusak ya kita setting dulu dari factory kemudian untuk gambar terbalik juga kita setting di sini ya di bagian paling bawah di sini ada mirror itu fungsinya untuk membalik layar seperti ini ya kita tinggal setting saja terkadang itu panel itu ikonnya ada di bawah ataupun di atas tinggal kita setting saja untuk menyimpan settingan kita bisa umat dari remote ya power off jadi standby ya untuk menyimpan datanya jika tampilan gambar sudah bagus semua untuk settingan tunnelnya berikutnya kita bisa melakukan memberi merek kepada tv ini karena di modul universal ini tidak ada mereknya kosong kita sesuaikan dengan merek tv nya dengan cara mengisinya itu lewat flashdisk berupa file foto saya akan coba praktekkan saya akan pasang flashdisk nya di dalam sudah ada beberapa gambar nanti kita akan coba jadikan merek ya oke flashdisk nya sudah terpasang di usb lalu kita siapkan remote nya kita masuk ke input lalu ke bagian media kita klik foto nah ini dia flashdisk yang saya masukkan kita cari gambar yang untuk dijadikan merek ini sudah ada beberapa gambar ya jika kita sudah memilih fotonya kita bisa menjadikan kita bisa menjadikan merek atau wallpaper utama kita tinggal setting di bagian capture ya untuk usernya lalu pencet ok untuk save as logo nah ini sebagai contoh ya ini sudah masuk menjadi logo lalu kita balikkan lagi ke TV ini saya coba matikan dulu ya nanti kita akan lihat tampilan di awalnya nah ini dia dia sudah tampil ya untuk merek atau logonya yang tadi kita pilih jadi caranya seperti itu ya untuk menyetting merek atau logo sebenarnya jika tidak disetting juga tidak apa-apa tergantung dari kita masing-masing ya tadi saya sudah buat gambar untuk dijadikan logo ini dia buatan saya saya akan setting seperti ini saja saya ulangi yang langkah tadi ya terima kasih terima kasih oke untuk logo atau mereknya sudah bagus kita lanjut lagi ke yang lain kita bisa memasang sensor dan juga keypadnya ya untuk tombol lalu lalu kita lanjutkan ke settingan kedudukan main buatnya disini saya buat untuk kedudukan main buatnya untuk sensornya sudah terpasang kabel speaker juga jangan sampai lupa ya disini saya sudah buat soket oke ini dia untuk kedudukannya ya untuk list penutupnya yang aluminium kita juga bisa beli di penjualnya biasanya dia juga menjualnya ya ini main buatnya jadi disamping untuk yang lamanya jadi kopong kita bisa tutup ya jika kedudukannya sudah bagus semua kita bisa tutup ya cover tutupnya kemudian kita baut dan melakukan pengetesan ulang kita akan lihat ini untuk pengetesan ulang logonya sudah keluar dan kamarnya juga sudah normal ya suaranya juga normal oke cukup sekian video dari saya semoga bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih